Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya akan memberikan info kepada teman-teman ya ini YouTube akan meluarkan ayah YouTube handle ya temen-temen ini untuk channel Yuta ini ada nama sebutan ya Oke langsung saya bacakan ya ini saya bacakan nanti maksudnya gimana kita pelajari bersama-sama ya teman-teman ini saya akan bacakan kami ingin memberitahukan bahwa dalam beberapa minggu mendatang YouTube akan memperkenalkan YouTube handle ya atau nama sebutan channel untuk memudahkan anggota komunitas menemukan dan yang terhubung satu sama lain ya YouTube handle bersifat unik untuk channel Anda dan akan digunakan orang lain untuk menyebut atau mention Anda di komentar posting komentar dan lain-lain ya postingan komunitas dan lain-lain berikut hal yang perlu anda ketahui secara bertahap dalam beberapa beberapa minggu kedepan kami akan memungkinkan semua channel untuk memilih handle Anda akan menerima email dan notifikasi di YouTube Studio saat Anda sudah dapat memilih handle yang Anda inginkan umumnya jika channel Anda sudah memiliki URL yang dipersonalisasi kami akan mereservasinya untuk handle channel Anda jika Anda menginginkan nama sebutan channel yang berbeda dari yang kami sediakan Anda dapat mengubahnya jika Anda belum memiliki URL yang dipersonalisasi Anda juga dapat memilih handle untuk channel ya mulai tanggal 14 November 2022 jika Anda belum memilih handle atau nama sebutan channel YouTube akan otomatis menetapkan handle untuk channel Anda namun jika Anda ingin Anda dapat mengubah handle tersebut nantinya di YouTube studio lainnya maksudnya nanti akan ada nama sebutan ya teman-teman ya nanti apabila nama tersebut itu teman-teman kurang setuju bisa diubah di YouTube studionya nanti YouTube akan memberi nama sebutan di channel sampean semuanya ya teman-teman ya nanti kalau kurang sekibarnya bahasa jauhnya kurang pas di hati Anda Anda dapat melakukan ini perubahan di YouTube studionya maksudnya gitu ya teman-teman ya ini nama sebutan ya teman-teman hai oke saya lanjutkan ya sementara itu pelajari lebih lanjut tentang handle nama sebutan channel dan semua hal yang dapat anda lakukan dengan handle tersebut ya ini kita klik aja ini ada biru-biru ini pelajari lebih lanjutnya kita klik aja ya ini masih loading kita tunggu nah ini cara bantu tutorial nama sebutan channel akan segera diluncurkan kami akan memberi tahu saat anda memilih nama sebutan channel anda ini kita lihat nih apa ya nama sebutan channel ini berbahasa Inggris ya teman-teman kita kembali aja nih ini apa itu nama sebutan channel YouTube ya nama sebutan channel YouTube adalah cara bagi cara cara baru bagi orang untuk menemukan anda dan terhubung dengan anda tidak seperti nama channel nama sebutan channel bersifat unik untuk setiap kreator sehingga memudahkan anda untuk membangun keberadaan yang khas di YouTube mungkin ini nama sebutan nanti akan memudahkan penonton menghafalnya jadi bisa teringat terus loh teman-teman ya penonton anda itu akan teringat nama sebutan anda mungkin sampaian itu nama sebutan sampaian itu gitu loh teman-teman mungkin itu ya yang dimaksudnya nama sebutan channel dan URL channel nama sebutan channel baru anda akan menjadi bagian dari URL channel anda dalam kebanyakan kasus URL anda yang dipersonalisasi akan menjadi nama sebutan channel anda Anda dapat menggunakan nama sebutan channel untuk mengarahkan orang ke channel anda dari luar YouTube nah ini maksudnya nanti ada trafik eksternal pokoknya di IG apa di Facebook apa di WA mungkin ini ini nama sebutan itu akan diarahkan ke YouTube sampean intinya dihitung mungkin ini ini pemahaman saya sementara kalau itu nanti nanti kita lihat kedepannya gimana ya teman-teman ya ini sahabatkan lagi misalnya jika nama sebutan channel anda adalah ad user 123 URL channel anda akan menjadi di https youtube.com ad user 123 nah ini contohnya ini ya teman-teman ya ini sudah dikasih contoh ya gini nih ya teman-teman ini berarti nanti pakai ad berarti ad memanai caruban ya ad caruban tutorial gitu umpamanya pakai http ini pakai ad mungkin ini ini pemahaman saya kok gitu ya ini kan ad user 123 mungkin ada ad nih kayak IG itu alamat IG mungkin ya disini kita scroll-scroll nih loh kita scroll-scroll ya temen-temen tuh tuh tampilannya kayak gini nih ya temen-temen nih your handle orang-orang dapat memberi tag Anda pada video ini fitur-fiturnya akan banyak nih temen-temen nanti ya nih dikembangkan berinteraksi dengan orang lain di YouTube komunitas ini mungkin ini fasilitas-fasilitas dari YouTube-nya sub membantu para kreator supaya ini intinya supaya penonton itu memudahkan untuk menemukan video ini video sampaian nih kalau saya amati memang ini saya pahami sementara ini lho temen-temen ya saya amati saya pahami ini kayaknya begitu maksudnya tuh supaya video sampaian itu mudah ditemukan ya di luar YouTube maksudnya kayak di Facebook di YouTube atau di WA ini penafsiran saya nanti nggak tahu kalau kedepannya gimana ya teman-teman kita tunggu aja maksudnya dari YouTube tuh gimana ya teman-teman ya sementara itu saja teman-teman mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.